Sementara itu, batuan langsung tunai atau subsidi gaji sebesar 600 ribu rupiah untuk pekerja yang bergaji di bawah 5 juta rupiah yang secara simbolis direncanakan akan dicairkan pada hari ini akhirnya batal. Negeri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengatakan pihaknya masih perlu melakukan validasi sebelum pencairan BLT dilakukan. Meski telah memegang data 2,5 juta rekening calon penerima bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Berdasarkan petunjuk teknis yang dibuat pemerintah, validasi data paling lambat dilakukan dalam 4 hari jika tidak ada aral melintang, bantuan tersebut bisa boleh dicairkan. Akhir pekan ini atau Jumat 28 Agustus 2020 mendatang. Dan Ida juga menambahkan pemberian data dari BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan per gelombang untuk memudahkan proses pengawasan dan juga evaluasi. Untuk gelombang pertama, 2,5 juta data telah diberikan dan dicairkan pada pekan ini sementara gelombang selanjutnya akan dilakukan secara bertahap.